Ratusan masa Lombok Timur berunjuk rasa di Polres Lombok Barat. Mereka mendesak aparat kepolisian membebaskan Sadarudin, anggota DPRD Lombok Timur yang tertangkap tangan tengah menikmati sabu. Masa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian karena menutup jalur lalu lintas menuju pelabuhan lembar. Karena tidak dipenuhi tuntutannya, masa memaksa masuk ke halaman Polres Lombok Barat. Namun dihadang aparat kepolisian dan bentrokan antar masa, juga aparat kepolisian tak terhindarkan. Aparat bersenjata lengkap dengan tameng memukul mundur masa yang nekat bertahan di jalan karena menyebabkan kemacetan di jalur utama menuju pelabuhan lembar. Seperti diketahui sebelumnya Sadarudin, yang juga anggota DPRD Lombok Timur tertangkap tengah menikmati sabu dengan dua oknum wartawan. Mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!